Ketekunan 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 itu ibarat mengubah cuka menjadi wine yang antik. Jika kita bertanya bagaimana menemukan tujuan agar bisa ditekuni, maka perhatikanlah arah suara hati. Suara hati seperti bintang utara yang selalu menjadi petunjuk yang membimbing di setiap pelayaran hidup. Ada banyak orang yang unggul dalam seni, atletik, musik, dan pidato. Beberapa dapat mencapai kesuksesan dalam hidup, tetapi terlalu banyak orang yang berbakat dan mampu tidak bertahan dan gagal mencapai potensi mereka. Sebaliknya, beberapa pria dan wanita yang terlihat bekerja tidak terlalu rajin, Tetapi, mereka dengan tekun mengejar tujuan dan berusaha terus melanjutkan tindakan mereka agar menjadi luar biasa dalam keahlian yang mereka miliki. Kebanyakan mereka berhasil dalam ketekunan tersebut. Seringkali kita melihat seseorang yang tidak memiliki kecerdasan, tetapi menyadari satu kelebihan yang dimilikinya, lalu dia menekuni kelebihan itu, dia berhasil mencapai tujuan hidupnya. Ketekunan tidak sebanding dengan kepintaran dan kecerdasan, bahkan jika bodoh pun, kita akan pintar jika tekun belajar. Kini saatnya kita menata dan menggunakan petunjuk ini dengan bijak. Kejarlah peluang-peluang yang dapat membawa berkah. Jika kalian ingin menikmati perjalanan, bersedialah untuk bersusah payah menggunakan tubuh fisik dan keterampilan yang dimiliki. Sertakan juga keterampilan dan pengalaman orang lain yang dapat membantu. Catatan, diperoleh dari Google, tekun artinya bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkan atau dicita-citakan.